Kita akan belajar memotong rambut bagian atas Jadi teknik yang digunakan untuk memotong rambut bagian atas Jadi alat apa saja yang digunakan untuk memotong rambut bagian atas Dan bagian depannya nanti akan naik dan mengarah ke kiri Sesuai pertumbuhannya dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Youtube channel Hairnet Studio Dan kita kembali lagi di kelas cukur bersama saya Bapak BK Jadi di kelas cukur hari ini kita akan belajar memotong rambut bagian atas Jadi kita sudah persiapkan modelnya dan kita sudah persiapkan materinya Jadi siapkan juga alat kalian dan kita mulai materinya dari sekarang Oke jadi di kelas cukur hari ini kita akan belajar memotong rambut bagian atas Sebelum menentukan modelnya apa kita harus riset dulu atau kita lihat dulu jenis rambutnya apa dan ada masalah pada rambutnya atau tidak Oke jadi setelah kita analisa rambutnya disini jenis rambutnya adalah dia lurus dan tebal Jadi kalau rambutnya panjang itu pasti akan jatuh ke bawah mengikuti pertumbuhan rambutnya Jadi disini juga pusarannya ada di bagian tengah Nah dia meminta model rambutnya belah ke pinggir tapi saya tidak akan memberikan model side part tapi akan memberikan model quiff Jadi bagian atasnya akan dipendekkan biar disisirnya ke depan dan bagian depannya nanti akan naik dan mengarah ke kiri sesuai pertumbuhannya dia Jadi teknik yang digunakan untuk memotong rambut bagian atas yang pertama ada belangkat Belangkat itu untuk pertama menyambungkan rambut bagian samping yang sudah dipotong duluan ke bagian atas dan mengurangi panjang rambut diatasnya Kita menggunakan teknik belangkat dengan gunting potong biasa Setelah itu yang kedua kita akan menggunakan teknik tining untuk di bagian ujung-ujung rambut agar per layarnya tidak patah Jadi alat apa saja yang digunakan untuk memotong rambut bagian atas Pertama yang pasti ada sisir potong Yang kedua kita butuh botol spray untuk membasahi rambutnya Selanjutnya ada hair clip untuk menjempit rambut Dan tentunya ada gunting potong Dan gunting penipis atau tining sisir Oke untuk memotong rambut bagian atas Step pertama adalah kita basahkan dulu rambutnya agar kita mudah untuk membelah atau memparting rambut bagian atasnya Oke setelah dibasahkan kita langsung lanjut ke parting Oke untuk step pertama kita sambungkan dulu rambut bagian samping dan atas Jadi disini bisa kalian lihat disini rambutnya masih panjang Ada yang pendek disini ada yang panjang di belakangnya ada yang pendek Jadi ini akan kita sambungkan dulu menggunakan teknik belangkat tentunya dengan menggunakan gunting potong Untuk menyambungkan rambut bagian samping dan atas kita sisir dulu searah pertumbuhan rambut Lalu cara mengambilnya adalah kita tarik searah pertumbuhan rambut Kita sambungkan dulu bagian sampingnya Jadi seperti ini Lalu kita potong Jadi kita ambil yang lebihnya Dan lanjutkan sampai ke depan Terima kasih telah menonton! Oke kita sudah menyambungkan rambut bagian samping dan atasnya Sekarang kita ingin mengurangi panjang rambut bagian atas Jadi caranya adalah kita parting tengah seperti ini Ini nantinya akan jadi guideline kalian untuk menentukan seberapa panjang kalian potong rambut bagian atas Jadi ambil dulu bagian yang paling belakang Lalu kalian ambil sedikit rambut yang di bagian paling belakang yang sudah dipotong duluan Itu untuk menentukan seberapa panjang kalian potong Nah disini terlihat ada rambut yang paling pendek Dan ini akan kita potong sepanjang rambut yang paling pendeknya Lanjutkan sampai ke depan Tapi polanya seperti ini Jadi semakin depan semakin panjang Oke untuk langkah selanjutnya setelah kita potong bagian tengah atau guideline-nya Kita sisir guideline-nya ke arah pertumbuhan rambut Kebetulan ini arah pertumbuhan rambutnya ke kiri Jadi kita sisir dulu ke kiri Jadi kita mulai memendekkan atau mengurangi panjang bagian atas Caranya sudah seperti ini Sudah disisir sebelah kiri Kita ambil dari belakang sampai ke depan Jadi setelah kita ambil seperti ini Kita akan melihat bagian pendek Bertemu dengan bagian yang terpendek Nah yang kita potong adalah bagian yang masih panjang atau masih keluar Nah lakukan seperti itu sampai ke rambut bagian depan Oke jadi fungsi jepitan disini adalah Saat rambut sulit untuk di parting atau dibuat seksion Karena arah pertumbuhannya sangat deras Jadi kita membutuhkan bantuan yang namanya air clip atau jepitan Untuk agar rambut yang belum dipotong bisa kita singkirkan terlebih dahulu Oke kita lanjutkan Jadi sebelah sini sudah kita potong Kita ambil lagi bagian sebelah kanannya Jadi bagian kanan atau kiri Terserah jadi mengikuti arah pertumbuhan Karena ini mengarah ke kiri pertumbuhannya Jadi kita ambil lagi sedikit Jadi kita potong lagi Kita sambungkan lagi Dengan rambut yang sudah dipotong sebelumnya Jadi bisa terlihat disini sudah dipotong Disini masih panjang Oke ini bagian yang terakhir Jadi kita sisir semua ke arah kiri Dan kita sambungkan dengan rambut yang sudah dipotong Oke ini tahap yang terakhir untuk menggunakan gunting potong Jadi kita mengurangi bagian poni Patokannya adalah kita turunkan semua Dan kita akan ambil dari bagian sudut Jidat sebelah sini Sebelah kiri Karena dia mengarah rambutnya ke kiri Jadi kalau mengarahnya ke kanan Biasanya kita akan Berpatokan dengan sudut jidat sebelah kanan Oke jadi seberapa pendek kita memotong poni itu Terserah kalian mau bikinnya sependek apa Dan tergantung request dari customer kalian Kalau saya hanya mendekin di atas alis saja Oke setelah kita sudah pendekin semua Dan sudah menyambungkan rambut bagian samping dan atas Sebelum kita tinning atau tipiskan bagian ujung-ujungnya Jadi baiknya kita keringin dulu Oke jadi setelah dikeringkan Bentuknya akan seperti ini Di sini bisa kalian lihat Jadi layer per layer atau lapisan per lapisan yang tadi kita potong duluan Itu masih terlihat patah Jadi itu gunanya Kita menggunakan teknik tinning atau menipiskan Kita jadi akan mengambil bagian ujungnya saja Untuk memblending layer-layer tersebut Jadi kita ambil sedikit demi sedikit Dari bagian belakang sampai ke bagian depan Jadi setelah seperti ini Kita tipiskan di bagian ujungnya saja Oke jadi seperti ini hasil dan bentuknya Setelah kita potong rambut bagian atas Jadi kalau sudah selesai semua proses Kita tinggal styling Direkomendasikan kalau untuk model rambut seperti ini Karena kita stylingnya natural Kita akan menggunakan powder Atau produk yang kering Seperti paste Jadi seperti itulah materi kelas cukur hari ini Kita belajar memotong rambut atas Dari awal sampai akhir Buat kalian yang sudah menonton silahkan mencoba Tapi sebelum bubar kelas Saya harapkan kalian Comment, like, dan subscribe video ini Dan jangan lupa follow instagram Atheretstudio Instagram bapak At dimasbka A nya 2 Dan jangan lupa share video ini Ke teman-teman kalian Biar di minggu depan Kelasnya makin ramai Sampai jumpa di Kelas selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati